Mbak Lala, dituding memanfaatkan ketenaran Cipung, demi meraup pundi keuntungan dari melakukan live di TikTok. Lala, kerap melakukan siaran langsung di TikTok, bersama Cipung. Menanggapi kabar tersebut, Raffi Ahmad pun langsung pasang badan, membela Mbak Lala. Raffi tak setuju, Mbak Lala dianggap mengemis online dan memanfaatkan Cipung. Raffi dengan tegas mengatakan, Lala sudah mengerima gaji yang amat cukup. Lala juga mendapatkan bonus, serta keuntungan dari endorse, yang bisa dikatakan lebih dari cukup. Raffi menyebut, konten Mbak Lala dengan Cipung itu, hanya untuk hiburan. Hal itu, juga dikarenakan banyaknya penggemar, yang kerap menanyakan keberadaan Cipung. Raffi dan Nagita Slavina, tidak pernah melarang karyawannya untuk aktif di media sosial. Raffi menyebut semua orang, termasuk karyawannya, memiliki hak untuk bermain sosial media. Raffi justru merasa senang, jika karyawannya mendapat rezeki lebih dari endorse, atau kegiatan apapun di media sosial. Tanggal 3 Februari tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!